BANDUNG RAYA MALAM Setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan, PSBB Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang akan mulai diberlakukan pada Rabu 22 April mendatang. Lima hari menjelang pelaksanaan PSBB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyalurkan bantuan provinsi di kantor pos Kabupaten Sumedang. Bantuan berupa sembako tersebut didistribusikan langsung oleh kurir PT POS dibantu oleh ojek daring kepada warga yang tidak mampu di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Sumedang. Gubernur meminta pemerintah Kabupaten setempat memperbaharui data warga yang terdampak COVID hingga waktu PSBB diberlakukan. Saya titip kepada warga Sumedang supaya menaati tidak keluar rumah jika tidak emergensi dan kepada mereka dari kelompok ekonomi terbawah 40% terbawah akan dibantu oleh sembilan pintu pertolongan. Satu dari sembilan adalah bantuan dari provinsi yang hari ini dikirim melalui PT POS dan OJOL kepada mereka yang terdampak. Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan 7 hari untuk memperbaiki data jadi kalau ada data-data yang kurang terlewat masih ada 7 hari setelah itu masih terlewat juga bisa lapor di anduan PIKOBAR aplikasi PIKOBAR. Kabupaten Sumedang termasuk lingkup Bandung Raya karena merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota dan Kabupaten Bandung. Rencananya pembatasan sosial berskala besar akan dilakukan secara maksimal di seluruh kecamatan. Diki Guntara, Bandung TV